Shalom, ada sukacita? Amin. Kita bersukacita karena Kristus rela mati untuk menebus dosa kita, menyelamatkan kita. Karena itu tema perenungan kita dalam ibadah Jumat Agung ini. Kematian yang menghidupkan, kematian mepatuo, sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus. Hari ini semua umat yang percaya kepada Yesus Kristus di seluruh dunia memperingati dan merayakan hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib sungguh luar biasa. Yesus tahu bahwa segala penderitaan dan siksaan yang dialaminya sampai mati di kayu salib adalah penggenapan janji Allah. Ketika Yesus berkata, aku haus. Orang mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, ia berkata, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sungguh-sungguh penderitaan yang dialami Yesus di kayu salib itu, Tidak ada taranya, tidak ada bandingnya. Ketika ia haus yang diberinya bukan air yang segar, tetapi anggur asam. Dalam bahasa Teraja, suka. Orang yang haus, ternyata bukan air segar yang diberikan, tetapi anggur asam. Suka. Yang menggambarkan betapa suramnya kehidupan dosa manusia yang ia pikul. Yesus tidak menolak anggur asam yang diberikannya. Yesus meminumnya hingga ia berkata, sudah selesai. Yesus sungguh-sungguh menyelesaikan dengan tuntas seluruh karya penyelamatan Allah untuk menebus dosa manusia. Pada kayu salib, Yesus melaksanakan keadilan dan kasih Allah yang sempurna. Allah dalam keadilannya menghukum dosa manusia. Namun dalam kasihnya, ia menebus dan menyelamatkan manusia melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Kasih dan keadilan Allah untuk menyelamatkan manusia dipikul oleh Yesus di kayu salib. Itulah pengorbanan Sang Mesias. Mungkin kita bertanya bahwa jika Yesus benar-benar Sang Mesias, mengapa dia harus mati? Mengapa dia harus menderita seperti itu? Mari kita hendaknya menghayati bahwa jauh sebelumnya penderitaan Kristus telah dinubuatkan bahwa dia harus mengalami penderitaan. Nabi Yesus dalam bacaan kita tadi telah menubuatkan tentang hamba Tuhan yang menderita. Yesus 52 ayat 13 sampai 15. Bahkan dikatakan begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Yesus 52 ayat 14. Memang tidak mudah untuk menerima makna yang terkandung dalam nubuat tersebut. Tetapi dalam Yesus 53 ayat 4 sampai 5 memberi kejelasan bahwa sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kenatulah dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Hal inilah yang menjadi dasar yang jelas bahwa nubuat itu menunjukkan pada pekerjaan dan penderitaan Kristus sebagai otoritas Allah untuk memilih jalan penderitaan demi menyelamatkan manusia. Bukan jalan ringan bukan sin salabit tetapi betul-betul mengalami penderitaan nyata. Ganti kita yang berdosa. Karena itu perkataan Yesus tentang ungkapan sudah selesai menjelang kematiannya itu. Sekaligus memberi keyakinan kepada setiap orang yang percaya bahwa hukuman dosa yang seharusnya ditanggung oleh manusia yang berdosa termasuk saudara-saudara dan saya. Kita semua dosa dunia ini sungguh-sungguh telah diselesaikan oleh Yesus sebagai tanda kasihnya kepada manusia. Sehingga kematian Yesus di kayu salib merupakan kematian yang menghidupkan. Menjadi jalan penebusan bagi kita untuk menjadi anak-anak Allah. Kematian Yesus yang menghidupkan ini selanjutnya menjadi refleksi iman bagi kita orang percaya. Bahwa di dalam Yesus Kristus kematian orang percaya bukanlah kematian yang berakhir pada kuburan. Melainkan kematian orang percaya adalah pintu gerbang menuju kekekalan bersama Kristus. Karena itu bagi kita yang percaya bahwa Kristus telah berkorban di kayu salib untuk keselamatan kita. Tentu kita harus menghayati bahwa kematian Kristus sungguh berarti bagi kita. Sungguh berarti karena kematiannya membawa kehidupan berkat dan kebahagiaan. Sehingga hidup yang kita jalani ini adalah kehidupan yang berutang pada Kristus. Yang memberi kehidupan baru. Yang patut kita syukuri dalam segala keberadaan kita. Tentu kita adalah manusia yang malam ketika kita tidak tahu mensyukuri kebaikan Yesus yang rela mati untuk kita. Seharusnya kita yang akan memikul kutuk dosa kita masing-masing. Tetapi Kristus mau mengganti kita. Sebagai tanda syukur kita kepada Yesus yang kematiannya menghidupkan itu. Maka pujilah dan muliakanlah dia senantiasa. Lakukanlah perintahnya dengan bersedia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sebulat-bulat hati, dengan senap jiwa, dengan senap kekuatan, dan bersedia. Mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Kapan dan dimana saja kita berada. Roh kudus menyertai kita, Tuhan Yesus memberkati. Amin.